Hai semoga sehat selalu ya salam kenal saya Stefanus Eko Prasetyo saya adalah dosen pengampu pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ini saya harap kita bisa belajar secara menyenangkan dan penuh semangat selamat mengikuti perkuliahan ini semoga apa yang saya ajarkan pada mata kuliah ini bisa menguatkan fondasi anda dalam mempelajari tentang teknologi pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari cara kerja komputer personal cara kerja laptop cara kerja perangkat seluler jenis perangkat keras dan perangkat lunak konfigurasi printer instalasi sistem operasi Microsoft Windows 10 dan instalasi Linux Ubuntu tahapan troubleshooting dan maintenance mempelajari dasar jaringan komputer kehamalan komputer konsep virtualisasi dan komputasi awan arsitektur dan organisasi komputer ya secara konsep membantu pelaksanaan program akademik yang berorientasi pada tercapainya pola pikir seorang IT yang profesional pada mata kuliah ini terdapat 14 topik topik pertama itu pengenalan perangkat keras dan personal komputer topik kedua tentang perakitan komputer topik ketiga tentang perangkat keras tingkat lanjut topik keempat tentang pencegahan preventif atau maintenance dan penanggulangan masalah komputer atau yang disebut dengan troubleshooting ya topik kelima jaringan dasar komputer topik enam jaringan komputer terapan atau konfigurasi jaringan komputer topik ketujuh tentang laptop dan perangkat seluler topik kedelapan itu ada printer topik kesembilan virtualisasi dan komputasi awan topik sepuluh instalasi Microsoft Windows 10 topik sebelas konfigurasi Microsoft Windows 10 topik 12 itu ada sistem operasi seluler Linux dan macOS topik ketiga belas kita akan mempelajari tentang keamanan komputer dalam kehidupan sehari-hari topik keempat belas itu ada seperti apa IT yang profesional capain pembelajaran pada mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis proses kerja komponen dan perangkat keras mahasiswa mampu memilih komponen komputer yang sesuai untuk merakit dan memperbaiki dalam penggunaan komputer personal sehari-hari mahasiswa mampu untuk menghubungkan atau merakit komponen komputer personal menjadi komputer personal yang utuh yang bisa beroperasi mahasiswa mampu membuat diagram atau skema dalam membongkar atau merakit komputer personal mahasiswa mampu untuk memilih komponen komputer yang sesuai untuk meningkatkan performa komputer dalam penggunaan komputer khusus mahasiswa mampu memecahkan masalah pada komputer personal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa mampu merancang proses pemeliharaan pada komputer personal yang digunakan mahasiswa mampu mempelajari konsep dasar jaringan komputer mahasiswa mampu untuk membuat kabel cross dan kabel strike mahasiswa mampu untuk mengkonfigurasi jaringan kabel dan nirkabel mahasiswa mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan jaringan komputer mahasiswa mampu untuk mengkonfigurasi jaringan nirkabel mahasiswa mampu membuat masalah pada laptop dan seluler yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa mampu menentukan dan menginstalasi printer yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mahasiswa mampu menganalisa proses kerja konsep virtualisasi dan cloud computing mahasiswa mampu menginstalasi sistem operasi microsoft windows 10 mahasiswa mampu melakukan manajemen dan perawatan terhadap sistem operasi microsoft windows 10 mahasiswa mampu menginstalasi sistem operasi linux subuntu mahasiswa mampu menganalisa ancaman, prosedur, keamanan, dan penggunaan komputer sehari-hari mahasiswa mampu menafsirkan peran dan tanggung jawab profesi IT yang profesional bahan kajian yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini adalah perangkat keras dan komputer personal perangkitan dan pemukaran visi pengenalan perangkat keras komputer khusus atau komputer yang dikhususkan dalam kehidupan sehari-hari pencegahan dan pemecahan masalah komputer dalam kehidupan sehari-hari konsep jaringan, penerapan jaringan kabel dan mirkabel laptop dan perangkat seluler atau perangkat mobile printer, virtualisasi dan komputasi awan microsoft windows 10, konfigurasi windows 10, linux ubuntu keamanan komputer dalam kehidupan sehari-hari dan IT yang profesional bahan pustaka utama yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini adalah Cisco Networking Academic IT Essential versi 7 dengan pustaka tambahan kita bisa mengambil dari komtia A+, komtia Network+, dan komtia Security+. Pada setiap topik mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer itu terdapat video, kemudian materi yang berbentuk powerpoint ada kuis di setiap topik pembelajaran terdapat juga forum pendapat di mana Anda bisa menyampaikan pendapat Anda sesuai pertanyaan yang diberikan oleh saya terdapat juga ruang diskusi di mana Anda bisa berdiskusi secara bebas sesuai dengan topik yang diberikan terdapat juga tugas berupa video di beberapa topik yang harus dikerjakan komposisi penilaian pada mata kuliah ini berupa nilai dari kuis refleksi diri pada setiap topik tugas video pada beberapa topik dan keaktifan pada forum pendapat jangan lupa untuk memperkenalkan diri Anda pada forum perkenalan diri di topik pendahuluan let's be fun and enjoy the journey selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati